di air terjun selorisi ini kurang lebih tingginya sekitar 20 meter teman-teman wuuhh ren untuk menuju air terjun selorisi tempat di pertigaan pasar setren kita belok kanan sedangkan yang lurus menuju ke wisata ngirimane ada pelang petunjuk menuju wisatanya teman-teman sehingga memudahkan bagi para pengunjung untuk menuju lokasi air terjun selorisi mengingat di Kecamatan Slokoimo Kabupaten Wonogiri sendiri mempunyai banyak tempat wisata alam dan juga wisata buatannya dan yang paling banyak wisatanya terdapat di desa stren seperti yang kami sebutkan di awal tadi teman-teman Oh ya teman-teman hampir lupa jalan ini selain sebagai jalan menuju air terjun selorisi juga sebagai jalan menuju wisata cukru kembar jadi jika teman-teman mengunjungi wisata air terjun selorisi sempatkanlah mengunjungi wisata cukru kembar karena letaknya cukup lumayan dekat hal yang sangat menarik ketika kesini kami disuguhkan dengan pemandangan alam yang dapat menyejukkan mata berupa hamparan persawaan derasiring terbentuk dengan sangat rapi dengan background pegunungan yang menawan letak geografis yang berada di pegunungan lereng lau bagian selatan membuat desa stren memiliki suhu udara yang cukup lumayan dingin dan sangat sejuk oke berjumpa lagi dengan PSB channel dalam kesempatan kali ini kami akan ngabuburit di air terjun selorsi yang berada di desa stren kecamatan slogoimo kabupaten monogiri oke teman-teman ikuti perjalanan kami untuk menuju air terjun selorsi terlebih dahulu kita harus melewati jalan perumahan warga setempat bila teman-teman ingin mengunjungi dan belum pernah sama sekalipun datang ke sini lebih baik tanah tanya ke warga supaya tidak salah jalan karena untuk menuju ke lokasi bisa dicatakan dan jalannya cukup rumit dan banyak bercabang dan kami sarankan juga ketika berkunjung ke wisata ini sebaiknya gunakanlah kendaraan roda dua jika terpaksa menggunakan kendaraan roda empat harus dititipkan dan harus berjalan kaki cukup lumayan jauh dan inilah jalannya harus melewati areal persawan dengan jalan setapak cukup lumayan sempit dan hanya bisa dilalui satu motor saja dan jika ada yang melintas dari lawan arah salah satu kendaraan harus menepi terlebih dahulu teman-teman Pak goh ageng pengair terjun telur sinopat besok oke untuk sampai di lokasi mulai dari jalan setapak berbarabat beton atau cor ini kurang lebih sekitar 500 meter kemudian diteruskan dengan berjalan kaki sekitar 50 meter saja teman-teman jadi tidak memerlukan cukup usaha seperti pada tempat-tempat wisata alam pada umumnya jalannya seperti ini teman-teman untuk menuju air terjun celorsi yang ada di desa Stren Hai pagi kain tapi bang berat dan jalannya untuk kondisi sekarang ini seperti ini teman-teman selain itu ada petunjuk jika menu ingin menuju ke air terjun celorsi selamat menikmati 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 ya dan aktifitas yang dilakukan disini selamat menikmati banyak bisa menikmati air terjun yang indah karena tidak bisa berenang tepat di bawah air terjun ini dan sangat gangkal keren dan mungkin hanya itu saja ngabung berit di air terjun Kelorsi ini tetap ikuti terus kotualan menarik dari channel ini dan terima kasih sudah menempatkan untuk menonton video ini teman-teman sampai jumpa terima kasih sudah menonton video ini 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 terima kasih sudah menonton video ini